Pemirsa di hari kedua pendaftaran KPU Oku Timur menerima pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Oku Timur, Lano Sin Yuda, berkas dinyatakan lengkap dan direkomendasikan untuk melanjutkan pada tahap tes kesehatan. Di hari kedua masa pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Oku Timur, sepasang bakal calon bupati dan wakil bupati melakukan pendaftaran ke kantor KPU Oku Timur. Setelah melalui prosesi pendaftaran dan penerimaan berkas, KPU Oku Timur menyatakan berkas pendaftaran bakal calon bupati serta wakil bupati Oku Timur, Lano Sin dan Adi Nugraha Purna Yuda, dinyatakan lengkap. Sehingga KPU Oku Timur merekomendasikan pasangan NS Yuda untuk lanjut ke tahap tes kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Kemarin sudah masuk surat pemberitahuan pendaftaran dan hari ini pasangan Pak Haji Lano Sin dan Pak Haji Yuda sudah mendaftar dan setelah dicek oleh HEPDES kami, dinyatakan lengkap berkasnya, sudah kami rekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Sudah lengkap karena memang beberapa hari sebelumnya LO dari tim Paslon itu kan berkoordinasi dengan HEPDES kami, ya termasuk sudah masuk hari ini surat pemberitahuan untuk mendaftar dari pasangan Pak Perry Antoni dengan Pak Dr. Herli. Berdasarkan data sementara yang berhasil dihimpun, masih ada satu pasangan Bacalon lagi yang akan melakukan pendaftaran ke KPU Oku Timur pada tanggal 29 Agustus 2004, yaitu pasangan Ferry Antoni dan Herli Sunawan. Elfandri Jefriadi, PAL TV